Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil alimdiyai wal mursalin Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Robis Rahli Sodri wayasirli amri wahlul uqdatam milisani yafkohu qawli Pemirsa UIK TV yang dirahmati oleh Allah Bulan Suci Ramadan merupakan bulan dimana Allah SWT melipat gandakan Seluruh amal ibadah yang kita lakukan Salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan Untuk dilakukan di bulan ini adalah kegiatan berbagi Karena hal ini sejalan dengan makosid atau tujuan dari ibadah puasa itu Yaitu untuk meningkatkan rasa empati maupun kepedulan sosial Terhadap sesama kita yang termasuk golongan kaum mustan afin Atau golongan orang-orang lemah, fakir dan juga miskin Oleh karena itu kegiatan berbagi ini harus kita jadikan Sebagai salah satu habit atau lifestyle kita di dalam menjalankan kehidupan Di dalam syariat Islam kegiatan berbagi ini berdasarkan hukumnya dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama adalah yang hukumnya wajib dinamakan zakat Dan juga yang hukumnya sunnah atau sangat dianjurkan Yaitu melalui infak, sedekah dan juga wakaf Sebagaimana yang kita katakan bersama bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam Yang memiliki nilai dan posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam Bahkan di dalam 33 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata zakat 27 diantaranya itu diasosiasikan dengan kewajiban sholat Misalnya Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqoroh ayat 43 Yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat Dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peranan yang sangat penting Selain zakat fitrah, yaitu zakat yang kita keluarkan setiap bulan Romabon Dalam bentuk bahan makanan pokok yaitu beras Ataupun dalam bentuk uang tunai Zakat pun ada yang dinamakan zakat mal atau zakat harta Yang ada syarat-syarat tertentunya Yang ternyata melalui beberapa penelitian memiliki potensi ekonomi yang luar biasa Penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwa Potensi zakat di Indonesia itu mencapai 200 hingga 300 triliun per tahun Masya Allah betapa luar biasanya potensi ini Apabila dapat direalisasikan Maka akan banyak permasalahan umat yang dapat dicarikan solusinya Lalu ada pun kegiatan berbagi yang bersifat rekomendasi atau sunnah Yang lebih fleksibel, yang lebih dapat dilakukan oleh siapapun Yaitu infak, sedekah, dan wakaf Dan ini sangat-sangat dianjurkan oleh ajaran agama kita Bahkan dalam satu ayat yaitu di Quran surat Al-Munafikun ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan belanjakanlah dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Sebelum datang kematian Kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu Lalu ia berkata Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat Yang menyebabkan aku dapat bersedekah Dan aku termasuk orang-orang yang soleh Hal ini menggambarkan bahwa betapa sedekah, infak, wakaf Yang dilakukan kita selama hidup Itu akan memberikan dampak luar biasa bagi orang-orang yang mengeluarkannya Maka para pemirsa UIK TV Kita jadikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini Menjadi salah satu kebiasaan kita Menjadi salah satu lifestyle kita Sehingga kita senantiasa berbagi kepada sesama kita Demikian dari saya, selamat berbuka bagi pemirsa UIK TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!